Nabi melihat seseorang, orangnya sama seperti kita badannya, tapi perutnya besar sebesar rumah, Pak. Di dalam perut itu banyak sekali hewan-hewan berbisa, seperti ular, kalajengking, dan lain sebagainya. Hewan-hewan tersebut terus menggigit dan menyengat orang tersebut dari dalam perutnya. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahibul baik, Bapak Haji Omin dan Ibu Haji Hockom beserta seluruh keluarga. Ini di depan kita sudah ada anak-anak Bapak Haji Omin dan Ibu Haji Hockom. Ganteng-ganteng semuanya ya? Masya Allah. Kita doakan. Sudah pada kenal semua belum? Yang paling kiri Kang Haji Adit, ini anaknya ya. Anak Kang Haji Adit, kemudian paling kanan Dr. Andri, kemudian yang di samping saya yaitu Aldi. Aldi. Aldi ini tinggalnya di Singapura Aldi ya, sekarang lagi liburan. Kita doakan, dah mudahan beliau-beliau beserta seluruh keluarga dan anak-anaknya senantiasa Allah sehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya. Yang kita hormati dan kita muliakan guru kita, Bapak Ustaz Haji Basit dan guru-guru yang lainnya, orang tua kita, Bapak Haji Risan, Bapak Haji Kasim dan orang tua yang lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum remaja, dan seluruh hadirin hadirat yang mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di pagi yang mulia ini, senantiasa Allah ampuni dosa-dosa kita. Diluaskan rezeki kita, dijadikan keluarga kita, sakinah mawaddah wa rahmah, anak cucu kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Bapak, ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini, saya ingin melanjutkan kisah perjalanan Isra' dan Mi'rajnya. Baginda Nabi Besar Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Kemarin sudah sampai mana? Ingat nggak Bapak Ibu? Hmm? Oho-oh dayinya. Saya sedikit mengulas. Jadi pada satu malam, tepatnya malam Senin, tanggal 27 Rajab, tahun 1 sebelum Hijriah. Artinya apa? Artinya Nabi masih di Makkah, belum hijrah ke Madinah. Di tengah kesunyian malam kota Makkah, tiba-tiba Nabi mendengar ada yang mengetuk pintu dari luar. Setelah dibuka, ternyata itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Maka Nabi pun bertanya, Wahai Jibril, ada apa gerangan datang tengah malam? Lalu Jibril sambil tersenyum mengatakan, Wahai Rasul, ikutlah denganku. Maka Rasul pun mengikuti malaikat Jibril sampai di sebuah tempat yang bernama Hijir Ismail. Ini yang pernah haji, pernah umroh, pasti tahu Hijir Ismail itu letaknya di mana. Jadi Hijir Ismail itu tembok setengah lingkaran yang ada di sebelah utara Ka'bah. Kalau pintu Ka'bah kan di sebelah timur. Kita toaf sedikit, kelihatan. Ada tembok setengah lingkaran, itu namanya Hijir Ismail. Rasul dibawa oleh Jibril ke Hijir Ismail. Sesampainya di sana, kata Jibril, Wahai Rasul, silahkan engkau berbaring di tempat yang sudah aku sediakan. Kemudian Rasul pun berbaring, dan Jibril pun membelah dadanya, mengeluarkan hatinya dan membasuhnya dengan air zam-zam. Tujuannya adalah agar segala kesedihan yang dirasakan oleh Nabi hilang. Agar segala keresahan, kegelisahan yang menimpa Nabi segera sirna. Dibasuhlah hati Nabi. Karena ketika itu Nabi baru saja kehilangan dua orang yang paling beliau cintai. Pertama Sayyidah Khadijah, yang kedua Pamannya Abu Talib. Dua orang ini wafat dalam tahun yang sama. Makanya Nabi begitu sedih. Nah, setelah hati Nabi dicuci, dibasuh dengan air zam-zam, kesedihannya pun hilang. Kegelisahannya pun sirna. Lalu Jibril mengatakan kepada Nabi, Wahai Nabi, silahkan engkau tunggangi kendaraan yang sudah aku siapkan. Ini kendaraan yang sudah disiapkan namanya apa? Burok. Dinamakan burok karena kecepatannya kalbarki, seperti kilat yang menyambar. Maka Allah jadikan burok sebagai kendaraan untuk Nabi, karena memang kecepatannya sangat luar biasa. Wahai Nabi, silahkan tunggangi burok, kita mulai perjalanan Isra kita. Akhirnya dimulailah perjalanan Isra dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kemarin sudah kita ceritakan, di tengah-tengah perjalanan, Nabi sempat mampir di empat tempat yang sangat bersejarah. Masih ingat Bapak Ibu, empat tempat itu apa saja? Pertama, Madinah, Toibah. Yang kedua, Syajarotu Musa yang ada di Madian. Yang ketiga, Bukit Sinai, tempat bermunajatnya Nabi Musa. Dan yang keempat, Palestina, Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Singkat cerita, Nabi pun melanjutkan perjalanannya. Di tengah-tengah perjalanan, Nabi banyak sekali menyaksikan peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa. Salah satunya, Nabi melihat seseorang yang memiliki perut yang sangat besar. Coba kita lihat perut kita. Nah, ini mah perut orang bahagia ya. Amin. Nabi melihat seseorang, orangnya sama seperti kita badannya, tapi perutnya besar sebesar rumah, Pak. Di dalam perut itu banyak sekali hewan-hewan berbisa. Seperti ular, kalajengking, dan lain sebagainya. Hewan-hewan tersebut terus menggigit dan menyengat orang tersebut dari dalam perutnya. Sehingga orang tersebut berteriak sekeras-kerasnya karena menahan rasa sakit yang sangat luar biasa. Nabi penasaran bertanya kepada Jibril. Jibril mahadah. Apa ini wahai Jibril? Apa kata Jibril? Wahai Nabi ini adalah umatmu yang ketika di dunia makan dari hasil yang haram. Makan dari hasil mencuri, korupsi, riba, judi online, duit caleng. Tahsiah kanyang hoan, siah. Kayaknya lagi viral banget ini ya. Kemarin malam reboh ya. Terjadi bom atom dan serangan fajar. Waduh. Maka siap-siap ya yang kemarin nerima sogokan, nerima suapan. Maka di akhirat siksanya seperti tadi. Perutnya besar, di dalam perutnya banyak hewan-hewan berbisa yang terus menyengat dan menggigitnya dari dalam. Tuh. Setiap hasil haram masuk ke dalam perut, maka Allah rubah menjadi hewan berbisa. Bu, kami menangnya 50 ribu atau 100 ribu. Amun 50 ribu mah orang ini letik meren. Letik, letik. Paling orang kisi, orang kadut. Amun 100 ribu, orang ini agak gedean. Ayo siap. Gedean. Komodi 500 ribu wah orang piton. Waduh. Kade sih ya. Iya mah, Ocon gak beneran. Iya mah. Lain bohongan, Ocon gak beneran. Setiap uang haram yang masuk ke dalam perut, Allah jadikan menjadi hewan berbisa yang akan menggerogoti perut kita dari dalam. Eh pake na'udzubillah deh. Mual na'udzubillah. Iya mah mo'al. Masya Allah. Eta karek duit na' doang, tancan sembako na'. Nah, ayo. Sembako ayak na'onan. Ayak minyak, ayak gula, ayak kopi, ayak enteh, ayak na'on deh. Tuh, arah rasuk etateh. Bu, jadi kalah jengging. Jadi, na'on deh itah. Masya Allah. Tabarakallah. Rasul, sallallahu alaihi wa sallam, tidak kuat melihat peristiwa tersebut. Akhirnya, beliau melanjutkan perjalanannya. Itu baru siksa, siksa di neraka, Bu. Siksa di dunia. Belum. Itu masih ada lagi. Sebelum Allah azab di neraka, maka azabnya pun akan Allah segerahkan di dunia. Apa azab di dunia? Perhatikan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Kullu lahmin. Nabata min suhtin fanaru awla'lahu. Setiap daging yang tumbuh dari hasil haram, maka neraka lah tempat yang layak untuk dia kembali. Artinya apa? Artinya, jurusannya, jurusan neraka. Orang yang berani makan haram, pertama, hatinya tidak akan pernah tenang. Pikirannya akan gelisah. Dia tidak akan mampu lagi untuk berbuat taat kepada Allah. Lihat, nanti yang biasa ke masjid, yang biasa tahajud, begitu ada barang haram masuk ke dalam perutnya, Allah akan cabut hidayah dari dirinya. Yang tadinya tahajud gampang, jadi berat. Yang tadinya ibadah mudah, jadi susah. Kenapa? Hidayah telah dicabut dari dalam dirinya, karena sudah berani memasukkan yang haram ke dalam perutnya. Hati-hati. Yang kedua, kalau uang haram itu masuk ke dalam perut istrinya, lihat, maka istrinya tidak akan berakhlak dengan akhlak yang soleha. Maka wajar, Pak. Boga pamajikan sok ngomel wajah. Kumah ada. Ibuknya wajar. Boga salah kita hidung. Wajar. Dasok ngakanan nu haram wajah. Ya. Tuh. Dan ketika uang haram masuk ke dalam perut anak kita, hati-hati. Anak tidak mau ibadah. Tidak berbakti kepada kedua orang tua, bahkan bikin masalah. Narkoba. Judi online. Masuk penjara. Dan lain sebagainya. Hati-hati. Hidup gak bakal tenang. Hidup tidak bakal tentram. Tidak ada kebahagiaan ketika kita berani untuk mengambil yang haram. Tah. Tah. Kade makanan Bapak Ibu yang dimuliakan Allahnya. Tuh. Nah jadi seperti itu. hati-hati. Nanti kena penyakit. Setruk. Penyakit naondeita. Kanker. Kanker. Duh. Tahu apa penyakit ungal poe. Kanker mah. Kantong kering. Aduh. Penyakit ungal poe. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, singkat cerita, Rasul pun kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, Rasul mencium wangi yang sangat lembut, nan sejuk, wangi minyak misik yang sangat harum luar biasa. Rasul bertanya pada Jibril, Jibril ini wangi apa? Kata Jibril, wahai Rasul, ini wangi surga. Baru saja engkau melewati surga. Kemudian di perjalanan lainnya Rasul, kembali mencium bau busuk sangat luar biasa. Rasul bertanya kepada Jibril, Jibril ini bau apa? Kata Jibril, wahai Rasul, ini bau neraka. Bau yang begitu busuk luar biasa. Ini kira-kira kalau disuruh milih Bapak Ibu, kita pengen masuk surga, pengen masuk neraka. Hayang asup surga, nerima duit di caleng. Bumah cerita nasi. Tapi insya Allah Bapak Ibu, setiap orang yang beriman kepada Allah, semuanya akan masuk surga. Amin. Ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi, seluruh umatku akan masuk surga. Lalu sahabat ada yang bertanya, wahai Nabi, wahai Nabi, wahai Nabi, lalu bagaimana kalau dia pernah berzina? apa kata Nabi? Wahai Nzana, sekalipun dia pernah berzina, pasti masuk surga. Ada sahabat lain yang bertanya, wahai Nsarok. Lalu bagaimana jika orang itu pernah mencuri ya Rasul? Kata Rasul, wahai Nsarok. Sekalipun pernah mencuri. Sekalipun pernah korupsi, sekalipun pernah makan riba, sekalipun pernah bagi-bagi duit pemilu, sekalipun nerima duit caleng, Insya Allah semua masuk surga. Kata Nabi. Asa atohnya? Atohnya? Kedeng, can selesai ya? Can selesai pembahasan. Ya. Jadi kata Nabi, seluruh umatku yang soleh, yang toleh, yang baik, yang bejat, semuanya masuk surga. Cuman, begini. Kata para ulama, cara masuk surga orang beriman itu ada dua. Ada yang masuk surga secara langsung, dan ada yang masuk surga tidak langsung. Yang masuk surga secara langsung terbagi menjadi dua. Ada yang masuk surga langsung tanpa hisab, tanpa perhitungan amal sama sekali. Dia punya amal baik, juga punya amal buruk. Tapi kata Allah begini, Wahai malaikat, tidak usah kalian timbang amal baiknya dan amal buruknya. Langsung saja masukkan dia ke dalam surga, karena dia adalah tamuku yang istimewa. Maka orang ini pun langsung dimasukkan ke dalam surga, tanpa hisab, tanpa perhitungan amal sama sekali. Yang kedua, ada orang yang masuk surga secara langsung, tapi harus melewati hisab. Semua yang dia miliki ketika di dunia, akan dihisab, dan akan diinterogasi oleh malaikat. Punya rumah tiga, diinterogasi. Rumah pertama, belinya dari uang apa? Halal atau haram? Halal, wahai malaikat. Oke, checklist. Pertanyaan kedua, belinya dari duit halal betul, tapi, cash atau kredit? Nah, ditanyakan oke Bapak Ibu. Malaikat, he, saya membeli, kima cash mah kredit, malaikat kredit. Ditanya diku malaikat, kreditnya pakai leasing naon. Konvensional, atau syariah? Betul, rinci ditanya, ntar ya mantap, ditanya. Ya, malaikat, syariah. Oke, checklist, bebas. Eta karekimakahiji. Rumah kedua, dibeli dari duit apa? Halal. Cash, kadua mah cash, soalan gesbenghar malaikat. Cash, ya. Ketiga, tanya lagi, dari duit apa? Halal. Cash, berarti rumah selamat bu. Setelah diinterogasi, setelah dihisap, lolos audit. Nah, punya harta apa lagi? Mobil, berahak, tujuh. diaudit hiji-hiji. Dihisap satu-satu, ditanya, mobil pertama, dibeli dari duit apa? Dipakai buat apa? Buat ngaji, atau buat ngangkut, janda. Jahe, cerita nama jahe, janda, herang. Asalnya, lu jahe, pak haji, saya ngangkut, wanya pak hajinya. Tuh. Makannya kemana-mana, kutu jeng, pamaji, kan, ulas sorangan. Sok hayang, ngangkut, wanya. Dihisap satu-persatu mobilnya. Mobil yang pertama, lolos. Kedua, lolos. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh lolos. Punya apa lagi? Motor. Hisap motornya. Ada berapa? Lima. Dihisap lima-limanya. Punya apa lagi? Tanah, di sana, sini. Dihisap tanahnya. Arisia, bogat, tanah, loba-loba. Tatangga, sorangan, kalaparan. Kuahsia. Dihisap, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bogat, nandai, tas, ibu-ibu, tas namun ini, amba layah. Bogat, tas namun ini, salomari. Eh, tatangga, kalaparan, awunumere, da'ar, dihisap, Ibu. Masya Allah. Komodi saragam, setiap tahun. Nyun, saragam. Nyak, batur ma'arek, meli baju inji, GHS. Manenamah saragam ini, dua lo, mari. Dihisap, ibu, satu persatu. Ya, hati-hati. Bapak-bapak dihisap. Pak majikan ayah, berahak. Dihisap. Masya Allah. Bogat, ilu setengah, malaikat. Wah, pak majikan, ilu setengah. Nih, jadi gelo, meren. Dihisap, satu-satu, apakah istrimu, engkau ajarkan agama? Apakah istrimu engkau bimbing? Apakah engkau sudah adil kepada istri-istrimu? Apakah engkau mencampakkan keduanya? Atau engkau lebih perhatian kepada salah satunya? Dihisap. Masya Allah. Anak berahat, tilu. Nuh hiji mabok, nuh hiji narkoba, nuh hiji bandarjudi. Masya Allah. Lengkap. Ya Allah. Ya Rabb. Tapi ketika semua dihisap, ternyata lolos, terverifikasi dengan baik, teraudit dengan baik, tidak ada kesalahan sama sekali, maka kata Allah, silahkan masuk surga. Ini kira-kira Bapak Ibu dari yang dua ini, masuk surga secara langsung, pengen yang mana? Pengen yang dihisap dulu, diaudit dulu, apa pengen yang langsung? Surga. Sok itu. Kak Hayang mah gede. Ya. Hmm. Tapi kalaku anak kosnaon lor. Masya Allah. Orang yang pertama masuk surga, secara langsung, tanpa hisap, tanpa azab. Rasul pernah menyaksikan orang-orang seperti ini, jumlahnya ada 70 ribu orang. Ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisap, tanpa azab, tamu istimewa yang benar-benar dimuliakan oleh Allah. Rasul, para sahabat ketika itu penasaran, Rasul, mereka itu siapa? kami juga pengen menjadi golongan mereka. Apa kata Rasul? Mereka itu adalah orang-orang yang ketika di dunia hidupnya penuh dengan tawakkal dan pasrah kepada Allah. dikasih penyakit, dikasih penyakit dia terima, dikasih penyakit dia terima, dikasih ekonomi sulit, nerima, dikasih musibah, dia nerima, dikasih kehidupan yang sempit dia terima, dia senantiasa mengatakan kepada Allah, aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Aku ridho terhadap segala garis takdir yang telah ditentukan olehnya. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang seperti ini, kata Nabi, di akhirat akan Allah benar-benar memuliakan masuk surga langsung tanpa hisap. Kenapa? Karena ketika di dunia hidup dengan penuh keridoan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tara ngeluh bu hirupteh tara. Ya, tara aral pak hirupteh tara. Dibere penyakit, dibere musibah, rejeki sempit, Masya Allah. Ini orang selalu menerima terhadap setiap apa yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi caleg, caleg deh. Jadi caleg, kita menang, kita pilih, dan gara-gara kita ngepom. Para caleg yang telah menjaga syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Memang di dunia kita kalah, tapi insya Allah di akhirat pahalanya besar. Di akhirat menang. Ya. Tuh. Maka saya bangga pada para caleg yang walaupun kalah ya. Yang walaupun kalah. Walaupun dia punya uang, tapi enggak ngebom. Walaupun punya uang, tapi tidak melakukan praktek, suap menyuap. Saya selalu doakan hidupnya berkah. Tapi caleg yang nyuap. Nah, kesmual didoakan deh. Weng masal peting teh denu inget hiji-hiji disebutkan. Haji iya, haji iya, ya Allah. Pulan-pulan ya Allah. Yang deket dengan saya. Yang suka nganterin air ke rumah. Yang suka nganterin masakan ke rumah. Ya. Ayah, bu. Ya. Saya cahing gak pernah meli. Ayah nganterin terus. Padahal lain jelma benghar. Lain. Arak diberi duitnya ngambok. Ustadz. Ustadznya mere duit, mere ilmu ke orang gratis. Loh kurang. Kudu dibayar mere cahing. Lain jelma benghar. Lain. Ayah nung mere kadahara. Nauan yate. Tanya ke pemajikan. Lau ker daharti sati. Masya Allah. Asuk ke jeroh hati. Ugal puting te didoaken. Nya. Anu sok barang bere te inget wae. Anu tara barang bere. Kau mahnya inget te nya. Inget saruwa. Ya. Didoaken kan secara umum. Anu teka ingetan mah. Nya. Nah. Anu asuk ke jeroh hati. Madu. Masya Allah. Didoaken wae. Tapi. Mendengar syariat rasulullah dilanggar. Ngaji ma ngaji. Tapi nyogok manya nyogok. Ngaji ma ngaji. Ngalakukun na haram na haram. Padahal bisa ngehindarkun. Duh. Tanya ho. Langsung tersep. Hmm. Tuh. Langsung te didoaken. Gus. Lewat we. Lewat 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 lewat. Ya. Nah. Bang Karni udah ke depan ini. Tanda-tanda. Mau ngasih pantun burut. Karena sepnah. Nah ya sama ibu-ibu. Pantun koski tumah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Tadi tenepi kemana tah. Masuk surga tanpa hisap. Ya. Jadi bapak ibu kalau pengen masuk surga tanpa hisap. Maka kuncinya tawakal. Dan berpasrah diri kepada Allah. Calek anu kamari eleh ikhlasnya. Ridho. Yang penting tidak melanggar syariat rasul. Sallallahu alaihi wasalam. Nanti saya sampaikan salamnya kepada beliau. Insya Allah beliau bangga. Ya. Yang kedua. Orang masuk surga. Secara langsung. Tapi lewat hisap dulu. Tuh. Ini mudah-mudahan kita walaupun lewat hisap. Tapi hisapnya cepat ya. Amin. Ya robbal. Walaupun amin eleh. Nah orang mengarah nage ikhtiar atuh. Ikhtiar. Ikhtiarkan ibadahnya. Untuk ambisi. Hayang banget jadi pemimpin. Ini hati-hati ya buat para caleg. Sebagian caleg seperti ini pak. Dibiayai oleh partai. Satu miliar misalkan. Ketika dia sudah naik jadi pejabat. Maka dia punya beban. Harus mengembalikan hutang kepada partai. Harus mengembalikan satu miliar pak. Makanya. Dengan cara apapun dia kerjakan. Nggak peduli halal haram. Yang penting jadi duit. Untuk mengembalikan. Maka nggak bakal bener. Pejabat nggak bakal bener. Rakyat tambah sengsara. Ih etamah. Emang sia-sia keneh. Zoharul fasadu fil bari wal ba'ri bimaka sabat. Aydinnas. Negara nggak subur. Negara nggak sejahtera. Subur mah subur. Luar biasa. Tapi rakyatnya nggak sejahtera. Miskin. Kenapa perbuatan kalian sendiri? Orang bodoh memilih pemimpin yang bodoh. Bodoh kuadrat jadinya. Ya. Tuh. Jadi seperti itu hadirin jamaah yang dimulihkan Allah. Lanjut. Yang terakhir. Yang kedua. Ada orang masuk surga. Tapi tidak langsung. Orang masuk surga tidak langsung terbagi jadi dua. Ada yang mampir di neraka. Dan ada yang mampir di sebuah tempat yang bernama Al-A'rof. Masih ingat Bapak Ibu Al-A'rof itu apa? Al-A'rof adalah sebuah dinding pembatas yang menghalangi antara surga dan neraka. Dinding itu sangat besar dan luas. Dan di atasnya ada penghuninya. Siapakah penghuninya? Penghuni Al-A'rof itu adalah manusia yang singgah sebelum masuk surga. Nah. Jadi ada yang singgah di neraka dan ada yang singgah di Al-A'rof. Siapakah yang singgah di neraka? Yang singgah di neraka adalah orang beriman yang amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya. Setelah ditimbang, Masya Allah dosanya luar biasa. Pahalanya sedikit. Kata Allah masukkan dia ke dalam neraka. Artinya sebelum dia masuk surga, maka dia mampir di neraka. Berapa lama? Tergantung sedikit dan banyaknya dok. Dosa. Ya. Yang kedua, ada orang yang sebelum masuk surga mampir dulu. Di mana? Di Al-A'rof. Siapakah orang yang mampir di Al-A'rof? Al-Imam Ibn Qasir di dalam kitabnya Tafsir Quran Al-Azim. Beliau menukil sebuah riwayat. Orang atau penghuni Al-A'rof. Kata Nabi, Orang yang amal baik dan amal buruknya sama. Timbangannya, Saak? Sama. Beratnya, Saak? Sama. Mau dimasukkan ke dalam surga tidak layak, dimasukkan ke neraka juga enggak. Pantes. Kenapa? Karena antara dosa dan pahalanya sama. Maka kata Allah, Malaikat, suruh dia nunggu di Al-A'rof. Ini penduduk Al-A'rof. Kalau melihat ke surga, Ya Allah, enak betul ya, yang ada di dalam surga. Tapi begitu melihat ke neraka, Ya Rob, Sakyage Nges Alhamdulillah. Sakyage Nges Alhamdulillah. Walaupun tidak masuk surga, minimal tidak masuk neraka. Tuh. Pada akhirnya bagaimana? Pada akhirnya orang beriman yang singgah di neraka akan dikeluarkan dari Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Begitu pula dengan orang-orang yang singgah di Al-A'rof, akan Allah masukkan ke dalam surga. Jadi insya Allah Bapak Ibu, Kita semua orang yang beriman kepada Allah, Pada akhirnya akan masuk surga. Alhamdulillah. Ngan gitu, Anu nyogok, Wayahna, Mampir helak karena raka. Anu tenyogok, Walaupun eleh, Insya Allah langsung asup surga. Warga yang tidak mau menerima sogokan, Cek ustadi haram, Hampur atau bisa nerima, Insya Allah surga langsung. Tapi warga yang nerima amplop, Wayahna bu, Cicingelah di neraka, Tapi mohalilah si paling se-amplop se-rebu tahun. Kamari menang beraha amplop, Lima, Ya Allah, Lima rebu tahun. Masya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian Rasul pun sampai di Masjidil Ak. Akso ceritanya bersambung sampai situ dulu.